Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Dr. Sahrul, spesialis saraf konsultan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syahkwala. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan replik, terutama replik fisiologis bicep tricep, kemudian replik fisiologis patelada arciles, dan replik patologi Babinski Group. Babinski, Kedok, Oppenheim, Gordon, dan Schaeffler. Kita akan melakukan replik fisiologis anggota gerak atas, sekarang kita mulai dengan pemeriksaan replik bicep. Jadi kita rabah pertama tendon bicepnya, anggota gerak atas seperti kiri kanan ya, tendon bicep, kemudian dengan perkusi hammer, supaya lebih mudah, jadi tangan kita seperti ini saja. Nah, di tangan pasien di atas, tangan kita, kemudian kita ketuk di tendon bicep tadi, untuk tangan kanan, nanti responnya dia akan esensi ke bawah. Kemudian dengan tetap seperti ini, nah gini, tangan pasien, kemudian kita bukul di tendon bicepnya, nah gitu ya. Kita periksa replik t-step ya, tangan kanan, jadi ini di atas tangan kita, nah jadi dia akan plexi dengan bawah, kemudian yang kiri, kita rabah tendonnya, nah gitu ya. Kita akan beri plexi dengan bawah. Nah, ya sekarang kita periksa replik fisiologis anggota gerak bawah, replik patella atau replik gutur, kemudian replik achilles atau ketemat. Jadi tetap menggunakan perkusi hammer, kemudian di pasien refleksi, nah kalau sanggup boleh dipegang seperti ini, dibandingkan kiri makanan di tengok tendonnya, di rabah tendonnya. Yang dinilai adalah kontraksi quadricep femoris, jadi pukulnya pertama agak ringan, gitu ya. Jadi paling penting membandingkan kiri dan kama, nah sama ya, atau boleh juga seperti ini, satu-satu, gitu ya. Baik, kita masuk ke periksaan replik fisiologi anggota gerak bawah, replik achilles, nah posisinya seperti ini, tangan kita, tangan kirinya di sini, kita ketuknya di sini. Nah, gitu ya, bersupleksi. Dan yang kiri boleh ditaruh di atas ini, boleh juga, ini boleh juga, ini ya. Selesai, kita periksa replik achilles. Ya, kita periksa sekarang replik patologi di tungkai bawah, replik babinski grup disebut, ada babinski, ada cedok, ada gordon, ada sefer, ada open hem. Semua reaksinya kalau positif adalah dorsopleksi, jadi ininya atas, tibu dari, ininya ke bawah, itu positif ya. Nah, seperti ini, dorsopleksi, at, tibu dari, ya. Sekarang kita lihat pemeriksaan replik babinski, jadi digores di bagian lateral, ini, gores secara gentle. Boleh diulang satu-dua kali. Babinski. Ya, kita periksa replik cedok, ya. Cedok ditores di bagian lateral melulis, ya. Saat, ini. Nah, kemudian hal yang sama, dia pun dihitungkai di situ lagi. Ya, kemudian kita periksa replik gordon, replik gordon dengan melakukan pendekanan di otot gastronomius. Jadi, dia tekan seperti ini. Nah, ini dia. Terus pergi, kita tanda lagi di otot gastronomius. Ya, sekarang kita periksa replik patologi saver, ya. Jadi, yang kita tekan di, adalah di ati les, ya. Di tekan aja sini, ya. Kemudian juga di, yang tungkai kiri. Nah, yang terakhir, replik open hem, ya. Setelah open hem, kita lakukan pendekanan di kuris dari atas ke bawah. Nah, gini. Kemudian juga tungkai kiri. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, kita melaporkan hasil. Jadi, hasilnya adalah dari pemeriksaan replik fisiologis anggota gerak atas, bicep, kiri kanan, tricep, kiri kanan adalah normal. Kemudian, anggota gerak bawah, patela, dan archi les adalah normal. Kemudian, replik patologi, babinski, cedok, gordon, saver, open hem tidak dijumpai. Demikian, telah kita lakukan pemeriksaan replik fisiologis tadi. Untuk anggota gerak atas, bicep, tricep. Kemudian, anggota gerak bawah, replik patela, dan replik archi les. Dan replik patologi, babinski, cedok, saver, gordon, dan open hem. Mudah-mudahan dapat dikerjakan, dilakukan dengan baik, dan dapat melakukan interpretasi klinis secara baik. Terima kasih.